Biografi Sheikh Suluki Beliau adalah putra dari Raja Braujaya Kepe dengan selirkan jenibu sepuh yang sampai sekarang masih dirahasiakan namanya, dan juga saudara seayah dari Raden Patah, Sunan Demak. Beliau seorang murid dari Sunan Ampel. Awalnya, beliau diberi tugas khusus oleh prajurit Kadipaten Barat Purwodadi untuk mencari perbekalan logistik yang berupa bahan makan untuk pembangunan Masjid Demak dan melakukan penyebaran agama Islam di bagian Barat Jawa Timur. Pengabdian Sang Suluk Dalam melaksanakan pengabdiannya menyuplai perbekalan untuk pembangunan Masjid Demak, Sheikh Suluki menjalaninya dengan Lampasuluk Tirakat, maka para pengikut dan santrinya menyebutnya dengan Sheikh Suluki. Sheikh sendiri merupakan sebutan untuk seorang ulama besar. Seseorang yang mendapatkan gelar tersebut, berperan dalam penyebaran dan pengembangan agama Islam atau sering disebut dakwah. Sheikh Suluki memiliki nama asli Dewa Agung Pranoto Kusumo. Beliau Sheikh Suluki ini adalah putra dari Raja Brawijaya Kekei dengan selir kanjen ibu sepuh yang sampai sekarang masih dirahasiakan namanya, dan juga saudara seayah dari Raden Patah, Sunan Demak. Tak lupa beliau seorang murid dari Sunan Ampel. Dalam menyampaikan dakwahnya dia mengajakan lagu suluk kepada para pengikutnya. Kata suluk berasal dari terminologi Al-Qurhan, Fasluki, dalam surat An-Nahl ayat 69, Fasluki Subula Rabiki Hululan, yang artinya dan tempuhlah jalan rakmu yang telah dimudahkan suluk secara harfiah berarti menempuh jalan. Sheikh Suluki sebagai seseorang yang menempuh jalan suluk disebut salib. Setelah lama mengabdi, di saat Sheikh Suluki mendekati usia lanjut, dan para prajuritnya satu persatu meninggalkannya untuk memenuhi panggilan Allah. Beliau akhirnya berwasiat, Bila saatnya kelak aku memenuhi panggilan Allah Hurobi, maka kebumikanlah diriku di timur sungai, berlawanan dengan makam prajuritku. Pintanya, tak lama berselang beliau memenuhi panggilannya. Rupanya para santri dan keluarga tidak bisa melaksanakan wasiat dari Sheikh Suluki dikarenakan keterbatasan mereka. Mereka tinggal di sebelah barat sungai. Jadi, dikebumikanlah Sheikh Suluki di sebelah barat sungai tersebut. Subhanallah, beberapa hari setelah penguburan itu, suatu karomah yang luar biasa ditampakkan Allah kepada masyarakat saat itu. Sungai yang sebelumnya mengalir di timur makam tersebut, akhirnya melintas di sebelah barat makam Sheikh Suluki, maka dengan sendirinya makam Sheikh Suluki pun berada di timur sesuai dengan wasiat yang telah beliau pesankan. Dengan begitu, makam tersebut masuk ke wilayah desa wilangan Kabupaten Nganjuk bukan berada di wilayah desa Caruban Kabupaten Madiun. Sejak awal makam Sheikh Suluki sudah ada yang merawat, bahkan hingga sekarang sudah sampai delapan turunan. Diawali dengan Mbah Sonokromo, seorang lelaki dari Mojo Remgun, hingga yang sekarang Bapak Damiran Darmoprawio atau Cokro Kusumo seorang kami tuho setempat.